7 Pembunuh Jilid 6 Cersil Karya Gulong Naga di antara manusia Kembali lewat berapa saat lamanya, dia merasakan sekujur badannya sudah kaku dan kesemutan, tangan dan kakinya mulai jadi dingin Pada saat itulah, tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah kaki manusia berjalan mendekat Langkah kaki Im sangat ringan, dia berjalan lambat sekali, tapi setiap payunan langkahnya seolah-olah sedang menginjak di atas otot tabuhnya yang kaku Siapa yang muncul di situ? Nyonya Rindu? Atau Tong Kim? Terlepas siapapun yang muncul, ada satu hai adalah pasti, dia tak akan bisa hidup dengan senang langit sudah terang Sinar Fajar memancar masuk melalui pintu depan, membiaskan bayangan tubuh orang itu dilantai dan membentuk satu bayangan yang amat panjang Dari bayangan tersebut terlihat kalau orang yang muncul adalah seorang wanita Akhirnya dia dapat menangkap sepatu yang dikenakan orang itu Sepasang sepatu kain yang bersulamkan bunga berwarna hijau, sepasang kaki yang lembut, ramping dan menawan hati Liuti yang ke menghela nafas panjang, akhirnya dia tahu juga siapa gerangan yang telah datang Sejak kapan kau berubah jadi orang yang alim yang suka duduk mematung di atas bangku Suara orang itu merdu menawan hati, tapi kini tersisip perasaan cemburu yang tebal Apakah pantatmu sudah bengkak karena habis digebuki orang Liuti yang ke tidak menjawab, dia hanya tertawa getir Aku masih ingat, dulu kau selalu gemar memukuli wajah sendiri hingga bengkak untuk menyamar jadi orang gemuk Kini wajah tidak bengkak kenapa pantatmu yang justru membengkak tiba-tiba Liuti yang ke tertawa Biarpun pantatku lebih bengkak satu kali lipat pun tak akan bisa menangkan gedenya pantatmu Bocah kunyuk empat perempuan itu sambil tertawa pula, sudah dalam keadaan begini pun masih berani bicara senaknya Tidak khawatir ku bikin bengkak mulutmu aku tahu, kau pantas merasa sayang untuk berbuat begitu Jangan lupa aku toh suamimu ternyata yang datang adalah Oh Gwadji Dia sudah berjongkok sambil mengangkat Daguliuti yang kai, dengan metu berhadapan metu dia awasi pemuda itu lekat-lekat Suamiku yang mengenaskan, siapa yang telah menghajarmu jadi begini? Cepat beritahu kepadaku kau hendak balaskan dendamu untukku Aku justru akan mencarinya untuk mengucapkan terima kasih Tiba-tiba Oh Gwadji menjotos sidungnya keras-keras Aku harus berterima kasih karena telah memberi pelajaran kepada si telur busuk yang tidak menurut Liuti yang ke tertawa getir Kalau seorang bini hendak mengumpat suaminya, kata makian apapun boleh dipakai Tapi jangan sekali-kali menggunakan kata telur busuk Oh Gwadji menggigip bibir Teriaknya jengkel, jangan bikin hatiku panas Kalau aku benar-benar jengkel, siapa tahu aku akan memakaikan topi hijau untukmu Istilah topi hijau dipakai kaum istri yang berbuat serong dengan lelaki lain Semakin berbicara semakin jengkel, kembali dia jawar pelingaliuti yang kei keras-keras Sambil teriaknya lagi, aku mau tanya Sewaktu kemari sudahkah kau kenakan pakaian yang istimewa Tebalnya belum sudah kau minta golok yang luar biasa Cepatnya belum sudah kau taklukan Tongkim pada serangan pertama tidak sudah turun Tangan sesuai dengan rencana juga tidak sambil menggertak giginya kuat-kuat Empat Oh Gwadji, orang lain sudah mati-matian persiapkan segala sesuatu untukmu Kenapa kau sama sekali tak menurut Karena sejak kecil aku memang bukan bocah penurut Orang lain semakin paksa aku melakukan sesuatu Aku semakin dekat untuk tidak melakukannya Oh Gwadji segera tertawa dingin Jadi kau selalu menganggap dirimu luar biasa Selalu menganggap orang lain tak bisa menandingimu liuti yang kei tertawa Bagaimanapun juga, apa yang kau minta untuk kulaksanakan Kini telah kulaksanakan semua Hingga sekarang kau masih berani mengucapkan perkataan itu Oh Gwadji makin mencak-mencak Kenapa tak berani Kenapa kau tidak mencari sebuah cermin Dan coba melihat pantatmu itu Pantatku digebuk orang adalah satu kejadian Bisa menyelesaikan tugas adalah kejadian lain Betul, tapi nyatanya bebek yang sudah matang sekarang sudah terbang kembali Tidak, sama sekali belum terbang Belum terbang yang terbang cuma bulu si bebek Sementara si bebek telas tulangnya masih berada dalam sakuku Oh Gwadji tertegun, serunya Jadi kotak yang dibawa lari perempuan im Hanya sebuah kotak kosong tidak kosong Jawab Liuti yang ke tersenyum Dalam kotak im terdapat sepasang kas kakiku yang baru ku lepas Dan baunya luar biasa kembali Oh Gwadji tertegun Tapi dia segera tertawa cekikikan Tiba-tiba diciumnya pipi Liuti yang ke lalu katanya dengan suara lembut Aku tahu kau memang seorang lelaki yang luar biasa Aku tahu aku tak berakal salah mencari suami Liuti yang ke menghela nafas panjang Gumamnya, tampaknya, sebagai seorang lelaki kita harus punya sedikit kemampuan Kalau tidak, mungkin kita akan dipaksa mengenakan topi hijau Cahaya matahari memancar masuk melalui daun jendela Menyinari dada Liuti yang ke yang bidang Wajah Oh Gwadji menempel di atas dada Liuti yang ke yang bidang itu Dada dalam keadaan telanjang itu meski tidak terlalu berotot Namun membawa daya tarik yang aneh Membuat orang susah menilai kekuatan sesungguhnya yang dimiliki Masih mau tambah lagi tidak bisik Oh Gwadji sambil merabah dadanya dengan lembut Liuti yang ke menggeleng berulang kali Jangankan bermain sekali lagi Untuk menggerakkan badan pun dia sudah tak kuat Baru berpisah beberapa hari Kau sudah beraninya mencari perempuan lain seru Oh Gwadji sambil menggigit bibir Aku tidak Sebetulnya Liuti yang ke sudah malas untuk menjawab Namun dalam masalah seperti ini mau tak mau dia harus menyangkal Kalau tidak, mengapa orang lain menaboki pantatmu Tanya Oh Gwadji tidak percaya Liuti yang ke menghela nafas Seandainya benar, masa dia hanya menabok pantatku saja Kau juga tidak menyentuh siang si hujan Tampaknya Oh Gwadji belum mau percaya Sama sekali tidak HMM Mungkin hanya setan yang percaya Kenapa kau tidak percaya Bila kau benar-benar tidak menyentuh wanita Mengapa milikmu sekarang macam ayam jago yang kalah bertarung Mengapa loyo tak bertenaga Sarna sekali tak berguna kau anggap aku manusia apa Manusia baja Sudah lima ronde non liuti yang ke tertawa getir Setelah menghela nafas Lanjutnya, aku pun bisa lelah Kadangkala aku pun perlu beristirahat Perlu tidur lantas Kenapa kau tidak tidur Oh Gwadji mulai percaya Kalau kau ada di sisiku Bagaimana mungkin aku bisa tidur Oh Gwadji Segera duduk Dengan mata melotot teriaknya Jadi kau sedang mengusirku dari sini Tidak Aku tidak bermaksud begitu Tapi kau memang seharusnya segera pulang setelah berhenti sejenak Terusnya dengan suara lembut Ketika mengetahui kotak yang di bawah Hong Lan Kun tak ada isinya Liong Ingo pasti akan datang mencari Kumasada akan mencarimu sampai di sini Dimanapun dia dapat menemukan Oh Gwadji sedikit agak sangsi Tapi dia segera sadar bahwa rumah penginapan kecil itu Memang tidak bisa dibilang merupakan tempat yang sangat aman Baiklah ujarnya Kemudian pulang ya pulang Tapi kau Asal kau mau menungguku di rumah dengan tenang Dengan cepat aku akan membawa pulang Berita baik kau yakin dapat menghadapi Liong Go Tidak Liuti yang ke tertawa Sewaktu menghadapi siang si hujan pun Sebetulnya aku juga tak punya keyakinan Apa-apa akhirnya Oh Gwadji pergi juga Sebelum meninggalkan tempat itu Ia sempat berbisik di tepi telinganya sambil mengancam berulang kali Jika aku sampai mendengar kau menyentuh perempuan lain Hati-hati dengan pantatmu Akanku hajar sampai robek-robek Bila seorang wanita telah jatuh cinta pada seorang lelaki Dia pasti ingin sekali mengubah diri menjadi seutas tali Yang bisa mengikat kencang-kencang sepasang kaki lelaki itu Kini Liuti yang ke dapat menghembuskan nafas lega Dia memang bukan manusia baja Dia butuh waktu untuk istirahat dan tidur nyenyak Tak selang berapa saat kemudian dia benar-benar sudah terhidur Ketika mendusin kembali Suasana di luar jendela nampak sudah gelap Tampaknya saat itu senja sudah lewat Angin berhembus masuk melalui daun jendela Membawa harumarak yang semerbak Itulah bau harumarak Li Jiang Semestinya dalam rumah penginapan sekecil itu Tak mungkin tersedia arak sejenis ini Berputar sepasang biji mati Liuti yang kei Tiba-tiba serunya Sahabat yang sedang minum arak di luar Perdulis siapakah engkau Silahkan masuk kemari Jangan lupa sekalian bawa serta arak wangimu benar juga Dengan cepat ada seseorang mengetuk pintu Pintu dalam keadaan terbuka Dorong saja Pintu akan segera terbuka Maka pintu pun didorong orang Seseorang dengan tangan kiri Membawa teko tembaga Tangan kanan membawa dua cawan arak Berjalan masuk ke dalam ruangan Orang itu tak lain adalah orang yang menemui Tujit bertiga tempoh hari Caihego Potko sambil tertawa Paksa orang itu memperkenalkan diri Khusus kemari untuk berkunjung Tahu kalau anda sedang tertidur Maka terpaksa Caihe menunggu di luar Liu Tiangke memandangnya sekejap Lalu tegurnya Liu Ngero yang suruh kau mencari aku Sambil tersenyum Gopotko mangkut-mangkut Kongcu sedang menanti kedatangan Liu Sian Seng sayang Sekali saat ini mau bangun dan berdiri pun tak mampu Aku tak bisa pergi menjumpainya Seru Liu Tiangke dingin Kembali Gopotko tertawa Kongcu juga tahu Ada orang telah membuat kesalahan terhadap Liu Sian Seng Maka Caihe sengaja diutus kemari untuk membawa semacam barang Agar bisa menghilangkan rasa jengkel Sian Seng barang apa Dimana tanpa berpaling Gopotko memberi tanda keluar pintu Seorang perempuan yang cantik bagai seekor burung merah Pelan-pelan berjalan masuk sambil membawa sebuah papan kayu Hong Lan Kun Sekarang, dia sudah tidak memiliki keangkuhan seekor burung merah Yang tersisa hanyalah seekor rayam yang baru kalah bertarung Seekor rayam betina Dia menundukkan kepalanya rendah-rendah Begitu masuk ke dalam Papan kayu itu segera diserahkan ke tangan Liu Tiangkei Sambil berkata lirih Aku telah menghantamu 30 kali dengan menggunakan papan kayu ini Sekarang kau Kau boleh mengembalikan semuanya kepada ku Liu Tiangkei Memandangnya Tiba-tiba ia menghela nafas panjang Gumamnya Liongo Kongcu memang tak malu disebut naga di antara manusia Tak heran ada begitu banyak orang yang rela jual nyawa Baginya OOO 0D 0W 0OO Cahaya lampu yang menerangi bilik mewah itu lembut dan indah Teko tembaga yang berada di atas anglo kecil Dengan jilatan api yang merah lembut memancarkan bau harum arak yang semerbak Orang yang sedang memanasi arak itu adalah lelaki setengah umur berbaju hijau yang misterius lagi menakutkan itu Liongo Kong masih berbaring di atas ranjang pendek berlapiskan kulit macan tutul Dia pejamkan matanya sambil berbaring santai Udara masih terasa hangat Kobaran api di bawah anglo kecil membuat suasana di dalam bilik terasa makin panas Namun kedua orang itu seolah-olah sama sekali tidak merasa kepanasan Hanya mereka berdua, mereka sedang menunggu kedatangan Liu Tiangke Di atas meja telah tersedia beberapa macam hidangan yang lezat Bahkan telah tersedia pula sebuah bangku khusus untuk Liu Tiangke YAA, ada berapa banyak orang di dunia ini yang berhak duduk sederajat dengan Liongo Pintu diketuk orang, yang muncul adalah Mong Hiu Tentu saja tempat itu adalah pesang gerahan milik Mong Hiu Sudah datang lapornya Persilahkan dia masuk Liongo masih pejamkan matanya Masuk seorang diri baru saja Liu Tiangke berjalan masuk Mong Hiu segera merapatkan kembali pintu ruangan Lelaki setengah umur berbaju hijau itu masih pusatkan perhatiannya memanasi arak Dia tidak berpaling, melirik sekejap pun tidak Sementara itu Liongo sudah bangkit dari tempat tidurnya Sekulung senyuman yang jarang tampil di wajahnya kini menghiasi wajahnya yang pucat pasi Kau tidak sia-sia ujarnya sambil tersenyum Baik dalam hal ilmu silat maupun dalam soal perempuan Kau tidak pernah menyanyiakan setiap kesempatan perkataan itu belum selesai diucapkan Karena itu Liu Tiangke tetap membungkam Dia menunggu Liongo menyelesaikan perkataannya Betul juga, Liongo berkata lebih lanjut Bahkan terhadap wanita yang tak mampu kuhadapi pun tak disangka kau sanggup menghadapinya Liu Tiangke masih tetap membungkam Dia belum merabah jelas apa maksud ucapan Liongo itu Biasanya orang lelaki tak pernah mau mengaku kalah khususnya dalam masalah perempuan Bukan pekerjaan yang gampang untuk mengelabungi Chiu Heng Po maupun Hong Lan Kun Kembali Liongo berkata Tapi kau berhasil mengelabungi kedua-duanya Tapi aku kan bekerja demi kau Akhirnya Liu Tiangke tertawa Liongo memandangnya sekejap Tiba-tiba ia tertawa tergelak Hahaha, kelihatannya bukan saja kau cerdik Bahkan sangat hati-hati hai Mau tak mau aku memang selalu harus berhati-hati Liu Tiangke menghela nafas panjang Kini seng kelinci sudah didapat Kau takut aku mengkukusmu di dalam kuali orang bilang burung terpanah busur disimpan Kelinci yang mati anjing yang dikukus Aku tidak paham dengan maksud perkataan ini Burung terpanah busur disimpan Artinya setelah dunia aman kembali Semua jasa dan pahala dilupakan Kelinci yang mati anjing yang dikukus Artinya kalau dibutuhkan disanjung-sanjung Kalau sudah tak dibutuhkan dijatuhi hukuman mati Liongo tertawa Sahutnya, aku tahu Kau bukan anjing kaki tangan yang bisanya hanya berburu kelinci Kau adalah orang yang sangat mengerti bekerja Aku selalu menggunakan manusia macam kau Terima kasih banyak Kalau begitu Liu Tiangke menghembuskan nafas lega Silahkan duduk Lebih baik aku berdiri saja Sekali lagi Liongo tertawa Tampaknya Honglan pun sudah turun tangan kelewat berat kepadamu Liu Tiangke tidak menjawab Dia hanya tertawa getir Apakah kau menginginkan sepasang tangannya kembali Liongo bertanya Ingin itu mah gampang Aku segera akan letakkan sepasang tangannya di dalam kotak Dan hadiahkan kepadamu Tapi aku lebih suka melihat sepasang tangannya berikut seluruh badannya Yang utuh itu lebih gampang lagi Sewaktu pergi dari sini nanti Kau boleh bawa serta dirinya Liu Tiangke Segera gelengkan kepalanya berulang kali Katanya, aku memang sukarnakan telur ayam Tapi aku paling segan membawa serta seekor ayam betina Di sisiku untuk kedua kalinya Liongo tertawa terbahak-bahak Hahaha, kalau begitu aku beritahu alamat dari sarang ayam betina itu Hingga tiap kali mau makan telur ayam Setiap saat kau dapat berkunjung ke situ Sayang di dalam telur ayam itu bukan saja bertulang Bahkan ada papan kayunya Kata Liu Tiangke sambil tertawa getir Untuk ketiga kalinya Liongo tertawa terbahak-bahak Tampaknya suasana hatinya hari ini sangat baik Jumlah tertawanya juga jauh lebih banyak ketimbang di hari-hari biasa Menunggu hingga dia selesai tertawa Liu Tiangke baru berkata Tampaknya kau lupa menanyakan satu hal kepada ku Buat apa mesti ditanya Aku tahu kau pasti telah berhasil kotak itu tidak salah Tidak salah Liongo menatapnya lekat-lekat Sudah dilihat dengan jelas YAA Sudah dilihat sangat jelas sinar metu Kedua orang itu nampak sedikit agak aneh Pertanyaan yang diajukan Liu Tiangke pun makin lama semakin tak bermutu Liongo termasuk orang yang tak terlalu suka banyak bicara Tapi kali ini dia sama sekali tidak menunjukkan sikap tak sabaran atau muak Terdengar Liu Tiangke berkata sambil tertawa Jika kotaknya tak salah Berarti barang yang ada di dalamnya juga tak berakal keliru Akhirnya dari dalam sakunya dia keluarkan sebuah bungkusan kain ungu Bungkusan itu diikat dengan simpul tali yang sangat kuat Katanya, benda ini kuambil dari dalam kotak tersebut Bentuk dan ikatan tali simpulnya masih asli Aku tidak menyentuhnya Jika aku bisa melihatnya, tali simpul itu memang merupakan ikatan simpul yang khusus dilakukan sendiri oleh nyatai simpul yang dibuat nyonya rindu Tentu saja bukan simpul yang gampang dibuka Liongo hanya menggunakan dua jari tangannya untuk menjepit ekor dari tali simpul itu Lalu dengan suatu gerakan yang aneh, sekali getaran saja tali simpul itu sudah terbuka Untuk keempat kalinya Liongo tertawa terbahak-bahak Care yang kau gunakan Tampaknya selalu paling langsung dan paling mendasar Karena care ini saja yang kupahami Asa care itu bermanfaat Sekalipun hanya semacam Rasanya sudah lebih dari cukup ujar Liongo sambil tertawa Dalam bungkusan im terdapat sebuah bungkusan dari kain sutera Ketika kain sutera itu dibuka, tampaklah sebuah botol kecil yang terbuat dari porselan berwarna hijau Bersinar sepasang metal Liongo di atas wajahnya yang pucat terlintas warna semu merah yang sangat aneh Botol berisi obat itu tidak gampang untuk memperolehnya Demi obat dalam botol itu, dia telah mengeluarkan pengorbanan yang tak terkira banyaknya Hingga saat itu, saat tangannya mulai menyentuh botol berisi obat Tanpa disadari tangan itu nampak gemetaran keras Pada detik itulah mendadak secepat sambaran kilat liuti yang carebut kembali Botol berisi obat itu kemudian membantingnya ke lantai keras-keras Pria ang diiringi suara keras Botol im hancur berantakan Cairan obat berwarna merah yang ada dalam botol pun berserakan di tanah Pucat pias wajah Mong Rui yang kebetulan berdiri di depan pintu Dia sangat terkejut atas terjadinya peristiwa yang tak terduga ini Paras muka Liongo turut berubah hebat Hardiknya keras Apa-apaan kau tidak apa-apa Aku hanya tak ingin kehilangan majikan sebaik kau Jika kau mampus, tak gampang bagiku untuk menemukan majikan kedua sebaik dirimu Apa maksudmu? Aku tak mengerti Liongo amat murka Kau seharusnya mengerti aku dapat melihat Obat itu tidak palsu Aku pun bisa mengendus baunya cairan obat itu berwarna merah bening Ketika botolnya pecah dan cairan obat berserakan di lantai Segera terenduslah bau harum semerbak yang amat menyegarkan hati Biarpun bukan obat palsu Di dalamnya pasti sudah dicampur dengan racun jahat liuti yang K menjelaskan Atas dasar apakah simpulkan begitu Atas dasar 2H Katakan tugas ini berhasil kulaksanakan kelewat gampang Kelewat lancar Alasan itu tidak cukup kuat Aku pun tahu Siang si hujin yang kujumpai adalah nyonya rindu Gadungan selama ini kau belum pernah bertemu dengan nyonya rindu Dari mana bisa tahu kalau dia gadungan kulit tubuhnya kelewat kasar Seorang wanita yang tiap hari mengoleskan minyak madu di sekujur tubuhnya Tak akan memiliki kulit badan sedemikian kasar Atas dasar 2H itu Analisa yang tepat tak perlu 2. Satu alasan saja sudah lebih dari cukup Tiba-tiba Liongo tutup mulut terapat-rapat Tampaknya dia sudah tak mampu lagi untuk terbicara Sebab pada saat itulah cairan obat yang berwarna merah bening itu Tiba-tiba berubah jadi cairan hitam pekat yang sangat memualkan Ada sejenis racun yang daya kerjanya baru nampak bila terkena angin Sekarang, siapapun bisa melihat Cairan obat dalam botol itu benar-benar telah dicampuri racun Racun yang sangat dasyat Pucat pias selembar wajah Liongo Ditatapnya wajah Liuti yang ke tanpa berkedip Lama kemudian ia baru berkata Selama hidup belum pemahku ucapkan kata Terima kasih kepada siapapun aku percaya Tapi sekarang, mau tak mau aku harus ucapkan banyak terima kasih kepadamu Tampaknya aku pun mau tak mau harus menerimanya Tapi ada satu hal, hingga kini belum paham Kau seharusnya paham tukas Liuti yang kecepat Ciu Heng Po tahu aku sedang bekerja untukmu dan tahu tugas apa yang sedang kulaksanakan Karena itu dia gunakan siasat melawan siasat Dia pura-pura serahkan obat itu kepadaku Padahal niatnya ingin meracunimu sampai mati Tapi, tapi, kenapa dia? Dia ingin meracuni aku sampai mati Gumam Liongo dengan wajah berubah hebat Liuti yang ke menghela napas panjang Siapa sih yang bisa menembak jalan pikiran seorang wanita Liongo pejamkan matanya Lagi-lagi dia tampak amat lelah Rasa sedih yang mendalam memang cepat membuat seseorang cepat lelah Entah dia sedih lantaran kecewa Ataukah sedih lantaran rasa rindu yang mendalam? Tiba-tiba Liuti yang ke bertanya Lagi-lagi kau lupa menanyakan satu hal kepadaku Pikiranku lagi kalut Katakan saja Liongo tertawa getir Ketika melaksanakan pekerjaan ini untukmu Bukankah hanya keempat orang yang ada dalam bilik ini yang tahu rahasia ini betul lantas Dari mana nyonya rindu bisa mengetahui rahasia ini mendadak sepasang metal Liongo terbelalak lebar Sinar mata setajam mata pisau langsung dialihkan ke wajah Monghui dan menatapnya tanpa berkedip Pucat bias wajah Monghui saking kagetnya Ketika kau menghajarku hingga terluka Orang lain mengira aku pasti akan membencimu hingga merasuk ke tulang sum-sum Tapi Monghui tahu rahasia dibalik semuanya ini Ujar Liuti yang ke menerangkan Bukan Monghui, pasti bukan dia tiba-tiba Liongo menggeleng Kenapa ada Liongo baru ada Monghui Dia bisa seperti hari ini semuanya lantaran aku Kematian ku tak akan mendatangkan keuntungan apa-apa Baginya Liuti yang keter menung dan berpikir sejenak Akhirnya dia pun manggut-manggut Aku percaya Semestinya dia tahu Di kolong langit saat ini tak akan ditemukan Liongo kedua Tiba-tiba Monghui jatuhkan diri berlutut Sewaktu berlutut, air matel telah bercucuran membasahi wajahnya Air matel tersebut merupakan air matel terharu Dia terharu karena Liongo begitu menaruh kepercayaan kepadanya Kalau bukan Monghui, lalu siapa pelan-pelan Liuti yang kai melanjutkan? Liongo tidak menjawab, sementara dia pun tak perlu bertanya lagi Sorot meti mereka berdua kini sudah dialihkan ke wajah lelaki setengah umur berbaju hijau itu Mereka menatapnya tanpa berkedip Cahaya api di bawah tungku sudah melemah Arak dalam teko masih terasa hangat Lelaki setengah umur berbaju hijau itu sedang menuang arak dari teko tembaga ke dalam poci Arak tangannya masih tetap tenang, tak setetes harak pun yang tertumpah keluar Paras mukanya tetap hambar, sama sekali tak tampak perubahan mimik mukanya Begitu tenangnya orang itu, sampai Liuti yang kai sendiri puri merasa Sepanjang hidupnya belum pernah dia jumpai orang setenang dan sehambar ini Bagaimanapun juga, dia harus menaruh rasa kagum terhadap orang ini Ketika Liongo menatap wajahnya, mimik mukanya kelihatan berubah jadi amat sedih Dia merasa sedih karena rasa sayang dan kecewanya terhadap orang itu Terdengar Liuti yang kai menghela nafas panjang Katanya, sebetulnya aku tak ingin menaruh curiga kepadamu Sayang aku sudah tak punya pilihan lain Lelaki setengah umur berbaju hijau itu meletakkan poci arak ke meja Dia tetap membungkam, melirik sekejap pun tidak Kembali Liuti yang kai berkata Sayang orang yang mengetahui rahasia ini selain Liongo, Monghui dan aku Adalah kau lelaki setengah umur itu seolah-olah tidak mendengar apa yang dia ucapkan Dia tetap menjalankan tugasnya Memeriksa suhu arak lalu menuang arak dalam teko ke cawan yang tersedia Tak setetes harak pun yang tumpah dari dalam cawan Liuti yang kai berkata lagi Kusir kereta itu juga tahu kalau aku sedang bekerja untuk Liongo Dia tahu karena orang itu adalah orang kepercayaanmu Mungkin saja rahasia ini bisa diketahui Nyonya rindu karena lewat dia Sebabkah setiap saat setiap waktu harus berada di sisi Liongo Kau tak akan mempunyai kesempatan untuk bekerja sendiri Dua cawan arak telah dipenuhi isinya Lelaki setengah umur berbaju hijau itu masih tidak menunjukkan perubahan apapun Dengan tenang dia leptakan poci arak ke meja Hari itu, secara tiba-tiba kau muncul di luar rumah petani Kembali Liuti yang kai berkata Hal ini sengaja kau lakukan karena kau memang ingin membunuhnya Untuk membungkam mulut orang itu Makakah selalu mengawasi gerak-geriknya Kebetulan kau peroleh alasan yang kuat Maka kusir itu segera kau bungkam mulutnya Untuk selamanya lelaki setengah umur itu masih tetap membungkam Dia seolah-olah merasa tak sedih untuk mendebat atau menyangkal Oleh karena itu, setelah kupikir bolak-balik Rasanya selain kau yang bocorkan rahasia ini Tak akan ada orang lainnya Liuti yang kaj berhenti sejenak untuk menghela nafas panjang Kemudian lanjutnya, yang sama sekali tak kusangka adalah manusia Macam kau kenapa begitu tega menghianati teman sendiri? Dia tak punya teman Tiba-tiba Liung Gergau menyela Bukankah kau adalah temannya? Bukan tuan penolongnya juga? Bukan kalau semuanya? Bukan, kenapa dia selalu mengikutimu? Macam seorang budak rendah Tanya Liuti yang kai tidak habis mengerti Tahukah kau, siap ada aku tidak pasti tak ada salahnya kau utarakan dulu Ada seorang enghiong muda yang luar biasa Ketika usia 9 tahun dia mulai bunuh orang Usia 16 tahun nama besarnya sudah menggetarkan dunia persilatan Baru berusia tahun 2020-an tahun sudah diangkat menjadi Cian Bung Jin Partai Hong Tong Pei Sebuah partai besar di antara tujuh partai besar lainnya Memiliki ilmu golok yang tiada tandingan hingga disebut orang Tian Hite E tu, golok nomor wahid Di kolong langit Dugaanku tidak keliru Dia memang Cian Liat Hoa Tapi sekarang, dia kelihatan sudah banyak berubah Ucap Liuti yang kai sambil menghembuskan napas panjang Oha, kau tak habis mengerti kenapa seorang enghiong Yang zaman dulu amat tersohor dan amat hebat kepandayan silatnya Sekarang berubah macam seorang budak rendah yang selalu mengintilku Bukan cuma aku yang tak mengerti Mungkin hampir semua anggota persilatan tidak akan mengerti Di kolong langit pun terdapat sejenis manusia Yang dapat membuat dia berubah jadi begini Jenis manusia apa musuh besar Musuh besarnya kau adalah musuh besarnya Oliuti yang ke melengat Liung kau manggut-manggut Liuti yang ke semakin tak habis mengerti Selama hidup, dia pernah tiga kali menderita kekalahan dan semuanya kalah di tanganku Maka dia pun bersumpah hendak membunuhku Tapi rupanya dia pun tahu selama hidup Tak ada harapan lagi baginya untuk mengungguli aku Karena kau masih muda dan sedang berada di masa jaya Sementara ilmu silatnya sudah melampaui masa puncak Betul Liung Gerong membenarkan Selain itu, ketika tiga kali ku ungguli kemampuannya Aku telah menggunakan tiga jenis ilmu silat yang berbeda satu dengan lainnya Karena itu dia gagal merabah asal lusul ilmu silatku Kecuali dia siang malam bisa mengikutimu Selidiki tingkah lakumu kemudian mencari akal untuk menemukan telik kelemahanmu Kalau tidak, sepanjang hidup Tak akan kehilangan kesempatan untuk mengungguli dirimu Betul dan kau pun setuju mengijikan dia mengikuti di sampingmu Liung go tertawa Kejadian semacam ini ku anggap sebagai satu tantangan yang sangat merangsang dan sangat menegangkan Tak ada kejadian lain yang lebih menegangkan daripada keputusanku ini Kau tahu, kejadian yang menegangkan justru merupakan sebuan kegembiraan dan kenikmatan yang luar biasa Kecuali jiwanya terancam, memang tak banyak kejadian di dunia ini yang bisa membuat Liung go tegang dan terangsang Kembali Liung go berkata Tapi, aku pun punya syarat-syaratmu Dia harus jadi budakmu Jadi pelayanmu sekali lagi Liung inggo manggut-manggut sambil tertawa Siapa yang bisa memaksa Chen Liat Hoa jadi seorang budak? Bukankah kejadian ini susah dibayangkan dengan akal sehat? Maka dari itu, kau anggap peristiwa ini pun merupakan sebuah peristiwa yang menyenangkan Mengembirakan hatimu tentu saja Apalagi sebelum dia yakin bisa mengungguliku Dia pasti akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk melindungi keselamatanku Karena dia tak ingin melihat aku mati di tangan orang lain liuti yang ke menghela napas panjang Tapi, bagaimanapun juga, kau tidak seharusnya membiarkan dia tahu rahasia ini Tak ada rahasia yang sengaja ku tutup-tutupi Karena aku percaya dia Dia bukan orang rendah yang suka membongkar rahasia pribadi orang lain Memang tak banyak manusia di dunia ini yang bisa percaya 100% terhadap sahabatnya Apalagi percaya penuh dengan seorang musuh besarnya Benar-benar sebuah kejadian yang mustahil Hai, Leong Ngo memang tak malu disebut Leong Ngo Puji liuti yang ke sambil menghela napas Sayang sekali kau telah salah melihat orang kali ini Leong Ngo ikut menghela napas Katanya sambil tertawa getir Tiap orang memang mustahil tak pernah salah Mungkin selama ini aku menilai dia kelewa tinggi dan menilai kau terlalu rendah Tampaknya dia pun menilai aku terlalu rendah Sambung liuti yang ke sambil tertawa hambar Kecuali aku, dia memang tak pernah pandang sebelah mata pun terhadap orang lain di dunia ini Mendadak Chen liat hoa mendungakan kepalanya Meski wajahnya tidak menunjukkan perubahan apapun Namun sorot matanya memancarkan cahaya tajam yang menggidikan hati Sepatah demi sepatah kata ujarnya Kau percaya dengan perkataan orang ini mau tak mau aku harus percaya bagus Bagus sekali jadikah sudah siap sedia untuk turun Tangan aku sudah mengamati mu secara seksama selama 4 tahun Setiap gerak gerik, setiap sepak terjangmu tak ada yang lolos dari pantauanku Ucap Chen liat hoa perlahan Aku tahu kau memang seseorang yang sukar ditembus Karena kau jarang memberi kesempatan kepada orang lain Kau sangat jarang bergerak Tidak bergerak bukan berarti lumpuh Begitu bergerak akan mengejutkan orang Tenang bagai bukit karang Gerak bagai motor di angkasa Chen liat hoa berdiri tenang di situ Dia pun berdiri tegak bagai sebuah bukit karang Ujarnya pelan Semasa muda dulu aku memang kelewat mencolok Kepandaian silatku juga sudah lewat masa puncaknya Apabila aku gagal mengunggulimu sekarang Kesempatan di kemudian hari memang semakin kecil Maka kau bersiap-siap untuk turun tangan sekarang Benar bagus Bagus sekali pertarungan kali ini merupakan pertarungan kita Yang keempat rasanya juga merupakan pertarungan yang terakhir Bisa 4 kali bertarung melawan Liongengkel Terlepas siapa menang siapa kalah Rasanya aku pun bisa mati dengan metemeram Liongengkel Menghela nafas panjang Sebetulnya aku tak bermaksud membunuhmu Tapi kali ini Jika kali ini aku menderita kekalahan lagi Aku pun segan untuk hidup lebih lanjut Tukas Chen Liat Hoa perlahan Bagus, ambillah golokmu sekarang Setiap perubahan ilmu golokku sudah kau ketahui Sejelas jari tangan sendiri Memakai golok bukan berarti aku besar Nengunggulimu lantas kau hendak memakai Apa hampir semua benda yang berada di tanganku Bukankah bisa kuubah menjadi senjata pembunuh Kata Chen Liat Hoa hambar Liongengkel tertawa keras Hahaha, bisa bertarung 4 kali melawanmu Hal ini pun merupakan satu kejadian yang membanggakan Tiba-tiba suara tertawanya terhenti di tengah jalan Menyusui kemudian suasana dalam bilik pun berubah sunyi senyap Sedemikian heningnya sehingga dengus nafas setiap orang dapat terdengar sangat jelas Angin masih berhembus sepoi di luar jendela Menggoyang tangkai bunga seruni dan kuncup bunga yang siap mekar Bunga seruni tak berisik Sementara kuncup bunga seolah-olah sedang menghela nafas Dalam suasana yang sejuk menjelang pertengahan musim gugur ini Langit seolah-olah berubah jadi dingin membeku Bagai tertimpa badai salju di musim dingin yang menggidik Chen Liat Hoa menatap Lionggo tanpa berkedip Kelopak matanya menyusut, otot hijau pada keningnya pada menonjol keluar Kelihatan jelas kalau ia sudah menghimpun segenap kekuatan yang dimilikinya untuk melancarkan serangan penentuan Siapapun dapat melihat, asal dia turun tangan maka serangan tersebut pasti sangat dasyat dan mengerikan Di luar dugaan, dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan dasyatnya Dengan dua jari tangannya yang menjepit sebatang sumpit, dia tusuk beberapa bagian tubuh Lionggo dengan satu gerakan sederhana Tenaga serangan yang dipersiapkan luar biasa dasyatnya, tapi jurus serangan yang digunakan ternyata begitu lemah dan lembut Bahkan tenaga untuk merobek selembar kertas pun tak ada Namun paras muka Lionggo telah berubah amat serius Sentilan sumpit yang nampak sangat ringan itu Dalam pandangan matanya justru jauh lebih berat daripada sebuah bukit Taisan Dia pun segera menjepit sebatang sumpit dan balas melakukan beberapa tutulan ke udara Kedua orang itu saling berhadapan hanya dipisahkan sebuah meja Malah Lionggo sama sekali tidak bangkit berdiri, dia masih tetap duduk di posisi semula Dalam waktu singkat sumpit di tangan kedua orang itu sudah saling menutul di angkasa Walaupun perubahan gerakan dilakukan sangat cepat Namun tingkah laku mereka berdua tak ubahnya seperti anak-anak yang sedang bermain Liu Tiangke bukan orang bodoh, tentu saja dia tahu Semua gerakan itu bukan permainan kanak-kanak Kehebatan dan kecepatan gerak perubahan jurus kedua sumpit itu sulit dilukiskan dengan kata Seakan-akan sebuah gulungan ombak di samudera yang susul-menyusul Di balik setiap perubahan seakan-akan mengandung beribu perubahan lain Setiap kali menusuk selalu mengandung kekuatan yang sanggup membelah emas Dalam pandangan orang lain, pertarungan ini sama sekali tidak menarik dan tidak tegang Namun bagi Liu Tiangke, pertarungan ini sangat mendebarkan hatinya Dia ikut merasa tegang dan bergidik Ilmu golok yang dimiliki Chen Liat Hoa memang tak malu disebut Tianhi Te Chu Golok sakti nomor wahid di kolong langit Leong Gerau sendiri pun tak malu disebut manusia aneh yang jarang dijumpai dalam seratus tahun terakhir Kehebatan ilmu silatnya boleh dibilang tiada keduanya di kolong langit Mendadak, dua batang sumpit yang sedang bergerak secepat kilat itu menempel satu dengan lainnya Paras muka kedua orang itu berubah makin serius Tak sampai seperminum teh kemudian butiran peluh sebesar kacang kedele telah jatuh bercucuran membasai jidat mereka Tiba-tiba Liu Tiangke menjumpai pembaringan yang diduduki Leong Gerau sudah terperosok ke bawah Begitu juga dengan sepasang kaki Chen Liat Hoa Jelas kedua orang Im sama-sama sudah mengerahkan segenap tenaga yang dimiliki Tak seorang pun bisa bayangkan betapa menakutkan dan mengerikannya kekuatan semacam itu Yang aneh justru pada sepasang sumpit mereka yang saling menempel Sumpit bambu yang seharusnya mudah patah itu Saat ini justru telah berubah jadi sangat lembek dan lunak Tak selang berapa saat kemudian Sumpit yang berada dalam genggaman Chen Liat Hoa tiba-tiba melengkung ke bawah Sementara peluh yang bercucuran membasai jidatnya bertambah deras Tak lama kemudian dia lepas tangan Sekujur tubuhnya jatuh terpental ke belakang Belam diiringi suara benturan keras Badannya menumbuk di atas dinding ruangan Dinding itu terbuat dari batu bata yang keras Tapi sekarang tak mampu menahan tumbukan badannya Dinding itu segera jebol dan muncul sebuah lubang yang amat besar Ketika tubuhnya roboh terjungkal Kucuran darah segar segera menyembur keluar dari mulutnya Bahkan dengus nafas pun seakan-akan ikut terhenti Liong Gero sendiri roboh di atas pembaringannya Sepasang matanya terpejam rapat Paras mukanya pucat pias bagai mayat Saking lelah dan lemahnya dia sampai tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Pada saat inilah Liuti yang keturun tangan dengan kecepatan luar biasa Cakar tangannya menyambar ke udara Lalu bergerak ke bawah dengan kecepatan tinggi Bagai sambaran petir dia cengkeram pergelangan tangan Liong Gero Berubah hebat paras muka Liong Gero Namun dia sama sekali tidak membuka matanya Mong Hwi tampak terhenyak Baru saja dia akan menerjang masuk ke dalam bilik Melalui lubang di atas dinding ruangan Tiba-tiba dari luar muncul seseorang dan langsung melepaskan sebuah pukulan tinju yang membuat tubuhnya kontan roboh terjungkal Si singa jantan lantian bong Ternyata orang yang meninju Mong Hwi hingga roboh adalah lantian bong Paras muka Liong Gero putih memucat Begitu pucatnya seperti sama sekali tak ada aliran darah Liuti yang keibukan saja telah cengkeram urat nadi pada pergelangan tangannya Secepat kilat dia pun sudah menotok 13 buah jalan darah di tubuhnya Liong Gero masih pejamkan matanya Tiba-tiba dia berkata sambil menghela nafas panjang Ternyata aku bukan saja kelewat pandang rendah dirimu Aku pun telah salah menilai watakmu Tak ada manusia yang bisa terhindar dari kesalahan Apalagi kau pun manusia sahut liuti yang keihambar Apakah aku pun telah salah menuduh cengliat hoa Mungkin itulah kesalahanmu yang terbesarkah Sudah tahu siapakah dia Juga tahu dia tak akan membiarkan aku terjatuh ke tangan orang lain Karena itu bila ingin menangkapku Kau harus gunakan kekuatanku untuk singkirkan dirinya terlebih dulu Terus terang Aku memang agak segan berhadapan dengannya Tapi yang paling ku segani sesungguhnya adalah kau sendiri Karena itu kau pun menggunakan kekuatannya untuk menghabisi kekuatanku terlebih dulu Bila dua ekor bangau saling merebut Nelayanlah yang paling diuntungkan Siasat yang kugunakan memang siasat satu batu dua burung racun yang berada dalam obat itu juga Hasil karyamu kembali Leong Goh bertanya Tidak aku tak ingin diperalat orang lain Terlebih tak ingin menjadi alatnya Chiu Heng Po Aku akan menggunakan sepasang tanganku sendiri untuk menangkap hidup-hidup Kasih naga sakti apakah kau adalah anak buah Chiu Heng Po Bukan di antara kita ada dendam kesumat Tidak ada lalu apa sebabnya kau lakukan hal ini Aku mendapat pesan dari Oh Lip Oh Lotaya untuk menangkap kau dalam keadaan hidup-hidup Agar berapa kasus pencurian dan perampokan bisa segera terungkap Kasus kriminal apa yang telah kulakukan Seharusnya kau lebih jelas daripada aku Leong Goh menghela nafas Bukan saja dia sudah pejamkan sepasang matanya Dia pun menutup rapat mulutnya Bukan baru 1-2 hari ini para opas dari 63 provinsi baik di utara maupun selatan sungai besar ingin menangkapmu Apalacur semua orang tahu bahwa menangkapmu bukan satu pekerjaan yang mudah Termasuk aku sendiri pun tidak yakin bisa berhasil Oleh karena itu aku harus membuat kau percaya dulu 100% kepada aku Itulah sebabnya barusan aku turun tangan menolongmu Perkataanmu sudah lebih dari cukup tukas Leong Goh ketus Kau tak ingin dengarkan lebih lanjut Leong Goh tidak menjawab Dia hanya tertawa dingin Kelihatannya kau sudah malas memandangku lagi kata Liu Tiang Kei setengah mengejek Yang tak ingin dilihat bukan kau Tapi aku tiba-tiba lantian bong menyelah Betul sahut Leong Goh memandang manusia rendah yang lupa budi dan tak ingat kebaikan orang Macam kau hanya akan mengotori sepasang metuku saja kau Keliru besar lantian bong menghela nafas panjang Aku turun tangan terhadapmu bukan lantaran lupa budi atau lupa kebaikan orang Tapi ingin menegakkan keadilan dan kebenaran dengan mengorbankan orang terdekat Kau pun anak buah Oh Lip tak tahan Leong Goh bertanya Lantian bong manggut-manggut Kepada Liu Tiang Kei serunya Apakah kau pun tidak menyangka Liu Tiang Kei memang sama sekali tak menyangka Tapi aku sudah tahu asal usulmu sejak awal sambung lantian bong lagi Sejak awalkah sudah tahu Liu Tiang Kei menegaskan Sebelum kedatanganmu, Oh Lip sudah berpesan untuk baik-baik menjagamu Kau memang menjagaku kelewat Baik Liu Tiang Kei tertawa getir Lantian bong menghela nafas panjang Ujarnya Tempo hari, aku memang kelewat keras menghajarmu Tapi aku sendiri pun terpaksa harus berbuat begitu Sebab aku tak boleh membiarkan dia menaruh curiga Aku yakin kau pasti bisa memahami kesulitanku Bukan tentu saja aku mengerti Aku tahu, kau pasti tak akan salahkan aku Kata lantian bong lagi sambil tertawa Aku tak pernah salahkan K sambil tersenyum dia ulurkan tangannya Dan berkata lebih lanjut Kita semua berasal dari satu keluarga Apalagi sama-sama demi urusan dinas Sekalipun gebukanmu lebih keras lagi juga tak menjadi soal Kita masih tetap bersahabat Hahaha, bagus, bagus sekali Aku suka berteman dengan manusia Macam kasahut lantian bong Sambil tertawa tergelak Sambil tertawa dia ulurkan tangannya juga Untuk berjabatan tangan dengan Liu Tiang Kei Tapi suara tertawanya tiba-tiba berhenti setengah jalan Paras mukanya mengejang keras Dia sudah mendengar suara tulang belulang yang sedang remuk Hanya di dalam waktu singkat Liu Tiang Kei telah mematahkan pergelangan tangannya Dan meninju persis di atas batang hidungnya Semuanya ini dapat berlangsung dengan lancar Bukan saja karena dia sama sekali tak waspada Hal ini juga disebabkan gerak serangan yang digunakan Liu Tiang Kei Kelewat cepat dan kelewat hebat Begitu batang hidungnya tertonjok telak Kakek tua bagai singa jantan ini segera roboh terjengkang ke atas tanah Liu Tiang Kei tidak berhenti sampai di situ saja Kembali kepalan tinjungnya menghantam dada Serta sepasang bahunya secara bertubi-tubi Dengan senyum dikulum katanya Kau menghajarku, aku tak salahkan kau Sekarang aku menghajar dirimu Seharusnya kau pun tak menyalahkan aku bukan? Sekalipun hajaranku kali ini jauh lebih berat Daripada pukulanmu tempoh hari Aku tahu, kau pun pasti tak masukkan ke dalam hati Lantian Bong sudah tak mampu buka suara lagi Dia mesti menggertak gigi kuat-kuat Agar tak sampai menjerit kesakitan Ketika dia menghajar Liu Tiang Kerem Pohari Anak muda itu pun tak pernah berteriak kesakitan Apalagi minta ampun Sepasang mata Liu Minggu meski masih terpejam rapat Sekulung senyuman telah menghiasi ujung bibirnya Dia bukan saja sahabat karib Lantian Bong Juga terhitung tuan penolong Lantian Bong Tapi kenyataannya, Lantian Bong telah mengkhianatinya Orang yang lupa budi, membalas air susu dengan air tuba Sudah sepantasnya memperoleh hukuman yang setimpal Sekarang Lantian Bong telah mendapatkan hukumannya yang setimpal Setiap kepalan tinju Liu Tiang Kerem yang menghajar tubuh Lantian Bong Seolah-olah merupakan kepalan tinju dari Liyong Go Yang terdengar dalam ruangan itu hanya dengusan napas yang tersengkal-sengkal Ketika Liu Tiang Kerem menghentikan hajarannya Lantian Bong sudah bukan merupakan singa jantan lagi Dia sudah dihajar macam seekor anjing gelandangan Orang yang berhutang kepadaku, kini sudah ku tagih lunas Ujar Liu Tiang Kerem Kemudian sambil mengelus tinjunya Sinar aneh memancar dari balik matanya Sekarang giliran aku membayar hutang Kau berhutang kepada siapa Tiba-tiba Liyong Go bertanya Tak mungkin manusia bisa hidup seorang diri di dunia ini Selama manusia masih hidup Dia pasti pernah menerima budi kebaikan orang lain Oh ya begitu juga dengan dirimu Kau pun butuh makan Butuh orang lain menanamkan padi untukmu Ketika kau lahir Orang lain juga yang membantu menerima badanmu Bila tak ada budi kebaikan orang lain Tak mungkin kau bisa hidup hingga hari ini Bahkan mungkin hanya hidup sehari-hari pun Tak sanggup oleh karena itu Setiap orang pasti pernah berhutang sambung Liyong Go Liu Tiang Keremanggut Manggut Kau mampu membayar semua hutang itu Tentu saja sulit untuk membayar lunas semua hutang tersebut Tapi, asal kau bisa melakukan beberapa perbuatan baik Bagi orang lain sepanjang kau masih hidup di dunia ini Kau sudah dianggap telah membayar hutang-hutang itu Liyong Go tidak menjawab Dia hanya tertawa dingin Tiba-tiba Liu Tiang K bertanya Dengar tahukah kau Sudah berapa lama Oh Lip ingin bertemu dengan dirimu Aku pun bukan satu dua hari ini Pengin bertemu dengannya Tukas Liyong Go sambil tertawa dingin Liu Tiang K menghela napas panjang Tiba-tiba ujarnya Kalian berdua memang sama-sama merupakan orang yang paling susah dijumpai Memang bukan pekerjaan yang gampang untuk mempertemukan kalian berdua Kembali dia menghela napas panjang Dalam hati kecilnya Memang terdapat banyak masalah yang membuatnya masgul dan murung Sekali lagi Liyong Go pejamkan matanya sambil menghela napas panjang Katanya, sejak awal sudah ku perhitungkan Cepat atau lambat Akhirnya kami pasti akan bertemu juga Tapi aku tidak mengira kami akan berjumpa dalam situasi seperti ini Memang banyak kejadian yang sama sekali tak terduga di dunia ini Selah Liyo Tiang K Kemudian sambil menarik bangun Liyong Go Katanya lebih jauh Tentunya kau pun tak mengira bukan akan terjadi peristiwa seperti saat ini Yee-ah-ah Sebab kau memang bukan naga sakti yang sebenarnya Kau sendiri pun tak lebih hanya seorang manusia biasa Jangan lupa like, share, dan subscribe